kuncinya mau aja dulu ngopak-ngopak maka insyaallah bisa bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya bagi manfaat hari ini yang yang akan saya bagikan adalah bagaimana caranya memperbaiki blender ya blender ini penyakitnya adalah jadi buttonnya ini enggak semuanya berfungsi kita coba cek ya nomor satu enggak berfungsi dua enggak berfungsi tiga enggak berfungsi empat enggak berfungsi ini baru berfungsi ya jadi batannya 1234 nya berfungsi tapi yang berfungsi cuma ininya doang ini berfungsi berarti yang nomor nomor-nomor ini enggak berfungsi ya Insyaallah kita akan opek-opek ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ketemu apa penyebabnya dan kita perbaiki Mari kita buka ya Bismillah kita buka dulu baut-bautnya yang di belakang ini ya kau udah bautnya ada empat kita congkel ya ini penampakan dinamoknya penampakan dalemannya kita buka ya udah buka ini tombol-tombol kali ini ya yang enggak berfungsi ini 1234 ini berfungsi ini berfungsi ini enggak berfungsi kita coba ya coba cek kemungkinan kotor ini coba kita cek lagi ya coba cek lagi kita pastikan ini berfungsi ini enggak berfungsi berfungsi ini fungsi ya cuma itu doang yang tidak berfungsi Oke kita cek cari kendalanya kita bongkarin ini ini sebetulnya kalau benar-benar nggak bisa diperlukan memperbaiki kalau merek Philips itu banyak sparepartnya banyak di toko-toko online Insyaallah banyak kalau pengen simple memperbaikinya cukup ini kita buka kemudian beli setelah ada yang baru kita pasang selesai ya tapi kali ini saya mau mau coba bongkar ini ya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki ya tetap optimis kita coba perbaiki kita buka dulu ya ini ada klipnya ya klip yang harus dibuka ini klip yang pertama ya 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 Alhamdulillah udah kebuka kayaknya kotor banget nih paham-paham aja ya masih klik sepertinya udah pada karaten ya banyak yang harus kita bersihkan kita coba bersihkan semuanya kita coba bersihkan ini bener-bener karatan kotor ya ininya bener-bener kotor Insyaallah kita bersihkan ini ya pakai koas atau pakai apa aja lah yang penting bersih tuh ini tombol button-buttonnya nih yang 123 nya nih yang buat kecepatannya speednya pada kotor tuh ya kotor banget ini ya kotor banget nih Insyaallah ini kita akan bersihkan ya nanti kita coba bersihkan ya ininya kita akan coba cuci ya kita akan coba cuci pas nyucinya enggak ya saya suit ya tapi Insyaallah semua orang bisa kalau nyuci ya kita cuci aja pelan-pelan hati-hati biar enggak ada part yang copot ya hati-hati pakai sabun aja cuci pakai sabun kalau ada pakai bensin mah bensin ya atau apalah pernis atau apa thinner eh pernis thinner ya kalau saya pakai sabun aja pakai sunlight pakai sikat saya coba sikat-sikat nanti ya plus ini ya mudah-mudahan bisa ya Alhamdulillah ya sudah saya cuci tuh mendingan kinclongan dikit mah tapi Insyaallah nih pendul-pendul ininya ya akan saya amplas karena banyak yang karena banyak yang karaten khawatir nggak nyala itu karena ini nggak nempel maksimal kita amplas ya semuanya ya di amplas ininya pendul-pendul ininya nih amplas ini ya pendul-pendul ini semuanya di amplas sesudah dibersihkan kita coba pasang ya kita coba pasang lagi semoga bisa lah Insyaallah ya jatuh 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 ya pelan-pelan ini emang sensitif banget ya harus pelan-pelan harus sabar jatuh 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 jat selamat menikmati 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 selamat menikmati